Dimulai dari Kang Rizky dulu untuk sharing materinya. Terima kasih Kang Rizky, sesama Rizky dilarang sering mendahului. Saya Rizky Ferdian, saya kelautan 95 jadi perintis kedua, sesudah teknita. Pak, kebetulan saya adalah golongan pemberontak, jadi nggak main di Ocean Engineering, tapi saya mainnya di Project Management akhirnya. Nah, jadi ini berdasarkan hasil sharing dengan Rizky, kita akan share. Ya ini, saya emang nggak mau dianggap mengguru ya, kita akan sharing aja sebatas yang saya tahu. Jadi, kita, saya harap sih, saya harap adik-adik atau siapa yang ingin berprofesi sebagai Project Management, ada sedikit gambaran lah Project Management itu seperti apa. Karena memang masih banyak orang yang mengira bahwa Project Management itu adalah, ya Project itu construction gitu. Oke, share screen. Oh, mana online? Tanya, tidak, tidak, tidak. Gak, gak, gak. Share screen. Share. 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 Oke. Sebentar. Cina. Ya. Jadi, sebetulnya manusia itu mereka sudah mengenal Project Management dari zaman tua ya. Zaman Mesir, sudah ada piramid di Giza, lalu di Tembok Cina, karena tanpa itu gak akan mungkin terwujud. Kalau di kita ada juga, malah kita lebih luar biasa. Candi perambanan harus jadi dalam waktu satu malam. Itu lebih hebat tuh. Walaupun sebenarnya itu cuma doangnya. Tapi intinya adalah, sudah ada bahwa Project Management itu dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Dari tidak ada, menjadi ada. Nah, tapi kalau yang itu kan tidak tercatat ya. Yang tercatat itu, itu mulai modern tahun 50-an. Jadi, proyek itu apa sih? Jadi, proyek itu usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang unik intinya. Unik itu artinya belum pernah dihasilkan sebelumnya, begitu pun cara pengerjaannya berbeda. Jadi, sehingga uniknya dari proyek ini adalah, pasti ada hal-hal baru yang harus dihadapi oleh para team member. Nah, kalau kenapa ada proyek? Kalau kita ngomong secara besar dari portfolio perusahaan, perusahaan itu dia biasanya dia punya RGPP ya, Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Lalu mereka akan mendefinisikan hingga ke level proyek. Makanya proyek itu adalah sebetulnya perwujudan untuk jangka pendeknya. Karena tanpa ada proyek, yang portfolio ke level atasnya tidak mungkin terwujud. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia sudah ada jangka waktu 25 tahun, lalu mereka akan dibagi-bagi sehingga satu tahun itu ada apa proyek apa saja yang harus dilakukan. Umumnya, siklus umum proyek itu ini, jadi mulai proyek, lalu kita siapin, lalu kita... Halo, Kang. Suaranya keputus kayaknya ini. Halo? Halo? Keputus, Kang. Atau videonya boleh dimatiin aja, nggak apa-apa, Kang. Maaf, kayaknya keputus, Kang, suhunya. Halo, Kang. Halo, halo, ya. Keputus kayaknya, Burstan. Atau nggak? Oke. Kalau berat mah dimatiin aja, nggak apa-apa, videonya, Kang. Videonya, ya, oke, ya. Sip. Jadi kita mulai. Tadi dari sini, ya. Kalau yang ini tadi siklus, udah? Di proyek terakhir, yang di proyek. Oke, definisi proyek, ya. Iya, baru mau masuk ke siklus. Oke, ini jadinya. Jadi ini proyek, ya, definisinya adalah temporary endeavor. Jadi usahanya sementara. Ada awalnya, ada akhirnya. Dan menghasilkan sesuatu yang unik, baik layanan, produk, atau hasil. Kenapa ada proyek? Nah, kalau kita ngomong besaran, proyek itu terkait dengan rencana strategisnya perusahaan. Jadi perusahaan udah punya rencana strategis, lalu dia akan berusaha mewujudkan secara strategisnya dalam bentuk program dan proyek. Nah, proyek ini level paling bawahnya gitu loh. Jadi bisa aja kepatuhan, ya. Misalnya kalau peraturan harus dipenuhi. Atau nggak strategis, misalnya mau mencapai nilai tertentu perusahaan. Itu ada di sini. Lalu, siklus umum proyek itu biasanya ini. Mulai proyek, pengelolaan, pelaksanaan hingga penyelesaian. Itu umum. Ya, cuman macam-macam ini tergantung pada industri-nya, pada teknologi yang digunakan. Ya, kalau IT dia punya contohnya ada SDLC ya, Software Development Life Cycle. Ya, itu bebas lah. Sebetulnya siklus umum proyek itu, eh, siklus proyek itu biasanya setiap perusahaan dia sudah punya template-nya. Nah, ini sekarang justru siklus proyek itu makin berkembang nih. Jadi yang kita kenal selama ini adalah predictive atau waterfall ya. Jadi, requirement fix. Jadi dari awal kita sudah tahu 80% requirement kita sudah paham. Maunya ngapain sih ini proyek. Dan dia goalnya adalah memang lebih ke managed cost. Misalnya kayak di Kilang itu turnover ya, kalau nggak salah. Biasanya kalau di Pertamina itu orang pengelolaan dia ada proyek turnover di Kilang. Nah, itu karena mereka sudah punya gambaran requirement yang mau seperti apa, artinya mereka sudah tahu, saya ini butuhin ini, 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 akhirnya yang di-manage aja cost. Nah, sekarang makin lama makin berkembang dengan adanya pasar yang semakin ketat. Ada berkembang lagi nih siklus-siklus proyek terakhir ada yang agile. Ya, jadi agile ini benar-benar dia tidak membatasi, bukan tidak membatasi, dia berusaha tetap mengikuti market. Ya, biasanya ini kenapa yang pakai orang IT? Ya, karena perubahan customer itu hitungannya itu bulan. Kayak Gojek atau Grab, kalau bisa lihat aplikasinya itu mungkin setiap bulan di-update. Kenapa ya? Karena itu hasil feedbacknya dari customer. Sama juga kalau engineering. Engineering juga biasanya kita nggak mungkin sekali aja kirim misalnya feed, apa, D&D. Jadi, bisa jadi bolak-balik tuh ya. Nggak usah, nggak usah itu deh. Saya dulu sama Pak Andoyo, untuk asistensi KP aja bisa 10 kali, itu baru buat satu. Nah, itu kayak gitu tuh agile, cocok. Jadi, dia nyesuaiin requirement. Lalu, ciri proyek tadi udah ada salah satunya yang unik, ya. Lalu, sifatnya sementara, ada awal dan akhir. Lalu, ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Terakhir, biasanya memang ada nilai bisnisnya. Dan nilai bisnisnya signifikan. Ya, kalau contoh adalah kayak di reklamasi pantai Ancol tuh, waktu itu memang si Ancol ini pingin menambah pengunjung. Dengan dia nambah luas daratan, nanti pengunjung makin banyak, penghasilannya makin dapat. Lalu, offshore rig, biasalah. Pasti untuk mencari sumber, apa, kalau nggak mengeksplor, production, minyak-minyak baru. Atau nggak kalau yang rig, eksplorasi ya untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Itu kan ada nilai bisnisnya. Karena biasanya perusahaan dah target, saya harus bisa punya production sekian BPM. Nah, ini, walaupun siklusnya banyak, ya, tadi siklus proyek itu gue sudah terserah. Nah, umumnya, walaupun ini nggak umum sih, kita pakai best practice yang banyak digunakan. Best practice yang banyak digunakan itu acuanya dari Amerika, namanya dikeluarkan oleh Project Management Institute. Jadi, dia dari tahun 1969, dia sudah memang berkecimpung di dunia project management. Sampai akhirnya dia punya buku dari PMBOK 1, terakhir sekarang PMBOK 6, mau keluar dari PMBOK 7, ini 2021. Jadi, sebenarnya project management itu apa sih? Itu adalah aplikasi knowledge. Knowledge kita terhadap project management. Skill, kalau main bola sama skill bisa jago-gocek. Tools, ya, toolsnya pasti kalau biasa ada kayak salah satunya MS Project atau Primavera atau macem-macem ya. Dan teknik untuk dalam proyek review untuk memenuhi kebutuhan proyek. Yaitu definisi umumnya proyek management. Nah, ini ada lima. Lima proses dari mulai initiate, lalu kita nge-plan, execute, monitor, dan close. Jadi, itu cycle. Karena inputan dari close itu akan jadi lesson learned pada saat memulai proyek yang baru lagi di satu perusahaan. Jadi, kalau perusahaan yang memang sudah measure project management organization-nya, biasanya itu jalan tuh yang namanya lesson learned. Nanti jadi pada saat tim proyek mengerjakan yang baru, dia buka dulu tuh lesson learned-nya. Oh, saya mau bikin proyek yang sejenis ini. Nanti dia, apa namanya, dia buka tuh. Oh, ini kesulitannya di sini. Oh, caranya begini. Karena di lesson learned salah satunya adalah rekomendasi dan apa namanya, hambatan. Jadi, dia sudah lebih kepada nantinya organisanya akan lebih lean. Lebih ramping, lebih smooth pada saat pelaksanaannya. Nah, jadi itu juga tajuan dari proyek manajemen. Jadi, menghasilkan suatu proses yang smooth di dalam organisasi. Jadi, kalau di kita mungkin orang belum begitu enggak ya soal lesson learned. Tapi kalau di luar negeri, justru knowledge manajemen yang ada dari lesson learned itu, itu sudah jadi amoditas sendiri. Itu yang dijual juga tuh. Airbus itu sendiri dia sudah jual how to make airpannya. Bukan dia jual pesawat Airbus A320 enggak. Dia jual ke Cina bagaimana bikin pesawatnya. Dan itu lebih mahal. Nah, itu udah si Airbus sendiri kan mengalami proses ini berkali. Kali sampai dia menghasilkan sesuatu yang matang, yang mature. Nah, untuk modern proyek manajemen sendiri sebetulnya itu enggak jauh. Malah mulai dari level akritik. Jadi, waktu itu US Navy itu lagi bikin kapal selam polaris yang bisa membawa rudal balistik. Jadi, itu komplek tuh. Dia punya propulsi nuklir. Dia harus bawa, apa namanya, rudal balistik antarbenua. Nah, karena komplek akhirnya diputuskan menggunakan sesuatu metode baru untuk manajemen proyeknya. Nah, nanti kalau yang sudah pernah belajar proyek manajemen pasti akan kenal yang namanya PIRT. Nanti ujung-ujungnya adalah CPM ya, Critical Path Method. Nah, itu juga hasil dari pada proses yang dilakukan dari hasil ini, polaris misal ini. Nah, nanti kesini semakin berkembang, ya kita sebenarnya sudah masih menikmati walaupun proyek manajemen ini akan terus berkembang. Untuk, ini saya kecepatan enggak ya? Masih ada 15 menit lagi, Kang. Jadi, masih ini. Masih santai ya? Masih. Oke. Umumnya kalau di itu, dia ada 10 knowledge manajemen. Kalau di proyek manajemen yang best practice, dia ada 10 knowledge area yang ada di semua 5 proses tersebut. Jadi, ada integration, ada scope, ada schedule, cost, quality, hingga ke stakeholder. Ya, itu yang memang yang kerangkanya ya. Jadi, si proyek manajemen itu tidak menghalang, oh semua harus masukin enggak. Tapi, ini loh yang bagusnya harus dimanage juga. Dari mulai planning hingga ke closing. Eh, dari mulai inisiatif hingga ke closing. Jadinya nantinya akan lebih memudahkan pada saat pelaksanaan terutama ya. Sehingga proyek itu bisa diharapkan sesuai dengan kebutuhan si user. Ya. Jadi, kita mulai dari inisiatif. Jangan lupa, proyek itu harus dimulai dulu. Harus ada SK-nya dulu nih. Kalau kita nikah, namanya kan ada ijab kabul. Ijab kabul malam pertama ya monggo gitu kan. Silahkan, woy lah. Tak dihajar, kumah-kumah, terserah lah. Nah, kalau enggak ada inisiatifnya, enggak ada serah terimanya, enggak ada ijab kabulnya, nanti kan ditanya sama Pak RT, ini Anda malam-malam kalau masih ini sudah ada surat menyerat belum kan. Ini sama sebetulnya. Jadi, inisiatif itu adalah awal dari segalanya. Secara formal. Bahwa yang dikasih wawenang adalah si proyek manajer. Proyek manajer membutuhkan resource, dukungan dari organisasi. Dasarnya apa? Dari proyek di sini. Makanya dokumen awal itu yang di-launching biasanya namanya proyek charter. Itu kesepakatan atau enggak surat tugas antara proyek sponsor, pihak yang akan menyediakan sumber daya bagi pelangsungan satu proyek, dengan proyek manajer. Proyek manajer adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola proyek sehingga selesai. Itu inisiatif. Jadi, jangan. Kalau ada papa, jangan untuk charter atau inisiatif ini jika boleh. Ah, entahlah gampang. Jangan. Kemungkinan misalnya kalau tengah jalan ada stack, dia akan nanya, ini dasar hukumnya apa? Nah, ini charter itu adalah dasar hukum. Dan ini diakui di organisasi. Sudah dapat tanda DSK-nya, kita harus planning dong. Ya, planning itu biasanya project manager yang ditunjuk dalam charter dibantu sama core team. Ada biasanya orang schedule, ada orang risk, macam-macam lah tergantung organisasi. Jadi, yang umumnya itu tiga yang disiapin. Ada scope, schedule, dan cost. Yang lain-lain, additional player. Tapi ada juga yang, oh quality harus masuk, ya silahkan. Ada, sudah ada ininya, sudah ada framework-nya. Resource, bagaimana cara nge-plan, sudah disiapin juga. Jadi, yang tiga, selain tiga ini, tinggal kita mau yang pakai yang mana nih. Kalau dari pengalaman saya, yang memang paling critical, selain yang tiga ini, biasanya adalah quality dan risk. Prokurmen enggak, karena kadang prokurmen itu tidak di project, tapi jatuhnya di pusat. Jadi, enggak masalah juga kalau prokurmennya boleh take out pada saat perencanaan. Tapi yang tiga ini harus keluar, karena ini kan akan menghasilkan schedule sama budget. itu yang akan nanti di, apa namanya, dipantau ya, pada saat eksekusi. Sudah planning, sudah matang, ya, eksekusi. Oh maaf, ini bukan eksekusi kuman mati ya, tapi adalah kita membuat sesuatu. Ya, contohnya, kita bikin rig nih. Jadi, apa yang sudah dalam project management plan, rencana proyek, kita wujudkan. karena tanpa perencanaan yang baik, ya, pelaksanaan juga enggak akan baik. Nah, sambil kita laksanakan, ada juga namanya prosesnya adalah monitor and control project. Ya, jadi di sini kita nge-track nih, progresnya project, sudah sampai mana kan, biasalah, kalau orang proyekan, eh, udah berapa persen? Nah, itu scope, itu namanya. Terus, gimana? Head schedule? Nah, itu ke waktu. Gimana costnya? Masih bagus apa tidak? Nah, ya, jadi emang tiga itu yang biasanya dipantau. Biasanya kalau kita bermain-main dengan MS project, dia ngambil teori dasarnya pakai namanya metodologi on value management. ini secara sekilas wajah saja. Kalau dibahas memang ini bisa, untuk EVM ini bisa satu jam sendiri. Jadi, intinya gini, kita meng-compare antara scope schedule cost actual dengan scope schedule cost planning. yang plan kita gambarkan jadi namanya kurva S, yang S-curve, kalau S-curve pasti sudah sering lihat, S-curve itu ada S-curve plan, kalau di sini yang warna hijau, lalu ada S, ada, itu di-compare dengan actual cost yang warna kuning, dan biru itu adalah earn value, earn value itu adalah persentase scope yang setelah dikerjakan per waktu tinjau. jadi kita meninjau hari ketiga nih, kita compare, harusnya hari ketiga, itu, yang dikerjakan harusnya berapa persen. Nah, dari earn value ini hasilnya adalah hasil inspeksi biasanya, dari tim, apa namanya, ada PMC, biasanya project management consultant, atau dari tim inspektor yang dia ngecek hasil progres pekerjaan tiap hari, keluarlah namanya earn value. Jadi, earn value ini nanti diplot. Kalau sekilas visual, kita bisa lihat di progres, kayak begini nih, secara actual cost, di bawah budget, masih under budget, tapi secara pekerjaan, dia di bawah planning. Ini secara visual itu udah kelihatan, tujuannya dari S-Cov. Jadi, project manager dengan baca begini, dia udah harus tahu mesti ngapain. Karena dia harus punya tindakan recovery. Kalau tim member juga, dia akan begini, dia akan harus bisa memperingatkan si, terutama project manager-nya, bahwa Pak, ini kita kayaknya telolat, jadi Pak, terus kita harus punya tindakan deh. Jadi, harus interaktif, jadi kalau jadi project itu, nggak boleh meneng-meneng baik, ini kan kita team, bukan chain of command. kalau kewendangannya sudah ada, nggak apa-apa? Itu barangkan sudah ada masing-masing, tapi tugasnya tim member adalah saling mengingatkan. Nah, ini contoh kalau indikatornya itu, kalau pakai EVM, itu contoh gini. Kalau schedule performance index-nya di bawah satu, jadi 0, sekian, itu artinya telat. Ya, kayak di sini ini telatnya. Lalu kalau schedule performance-nya, index-nya berada dengan satu, karena ini kan di-compare dengan plan value, ya, dengan rencana, itu artinya sesuai. Nah, kalau schedule-nya, indeks-nya schedule itu di atas satu, artinya lebih cepat. Nah, ini nih dalam bentuk angka, kalau yang di kanan dalam bentuk visual. Ya, sebetulnya dari sini nanti ada juga kita bisa memprakirakan kira-kira, kalaupun telat, seberapa telat, kalaupun kita over budget, seberapa besar over budget-nya. Itu bisa sampai ke sana. Ya, dan itu ada berbagai macam rumus tergantung kondisinya. Jadi, kalau ini yang sekilas muka tentang EVM. Nah, sambil kita monitor, proyek itu pasti butuh perubahan. Nggak mungkin nggak berubah. Kenapa? Nah, di lapangan pasti kita akan ketemu kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi kita. Oleh karena itu, mau nggak mau kita harus melakukan perubahan supaya proyek tetap jalan. Nah, tapi perubahan itu juga harus kita lakukan secara tertib. Ya, tata kelolanya ada nih. Kalau di proyek manajemen yang bagus, kita harus punya tata kelola untuk perubahan, change management. Ada yang ngomong change order, ada yang ngomong change request. Nah, jadi kita mulai dari pain point kita bahwa oh ini harus dirubah nih rencananya nih. Nah, biasanya dari stakeholder atau proyek member, dia akan mengajukan usulan kepada PM dulu. Pak, ini harusnya dirubah loh. Itu plannya. Jadi, pertama si PM ini adalah yang mereview. Lalu dia juga harus menghitung dampaknya terhadap keseluruhan plan yang telah dibuat, lalu juga dampak terhadap stakeholder yang lain. Kalau dari dia biasanya sudah oke, dia yang akan mengajukan ke satu dewan. Ini yang ideal ya, kita ngomong best practice yang sudah diterapkan di luar. Jadi, dia akan mengajukan ke namanya change control board ini semacam dewan panel. Ya, ada bisa orang hukum, bisa orang finansial, bisa juga orang teknis. Jadi, nanti mereka biasanya akan rapat tuh terhadap change request yang diajukan. Nanti menghasilkan keputusannya pasti cuma tiga. diterima, di reject, atau di devote, atau ditunda. Jadi, keputusannya dari change request itu tiga. Oke. Jadi, kalaupun diakses, dan itu ada pertimbangannya. Jadi, semua terukur, dan semua dilaksudkan dengan tertib. Jadi, tidak boleh ada perubahan yang sporadis. Kenapa? Kalau dia perubahannya secara sporadis, plannya berubah-ubah terus, orang lost track, yang ada adalah proyeknya juga jadi ngaco ke depannya. Jadi, ini begitu, katakanlah ya, di-accept. Accept ini artinya boleh untuk merubah rencana. Balik lagi ke level planning. Planning dirubah dulu, soal CPM dan tim, begitu sudah oke, jalan lagi rencana baru. Begitulah siklusnya. Sampai dirasa bahwa deliverables-nya sudah sesuai dengan keinginan user, sudah tervalidasi dengan baik, baru kita ada namanya handover ke user. Nah, ini yang namanya kita closing. Jadi, begitu handover, kita harus benar-benar selesai semuanya. Kita harus selesaikan administrasi, kita kenal dengan BAST, lalu juga misalnya ada reimburse, atau cost yang harus diganti dengan pihak user, atau owner. Lalu juga terakhir adalah membuat lesson learn. Ya, lesson learn-nya yang akan jadi library, yang akan jadi knowledge-nya buat tim proyek di kedepannya bagaimana melaksanakan proyek yang sejenis. Walaupun memang proyek itu kan unik ya, tapi sejenis kan mirip. Misalnya bangun kilang, ya mungkin kilang di Pepsi, di Cepu, atau kilang di mana itu kan sama-sama kilang, tapi yang satu mungkin ngolah apa, yang satu ngolah apa, gitu ya. Sama juga, kadang sama-sama ngolah gas, tapi yang ini, kadar ininya lebih besar, ya, atau kadar ininya lebih sikit, atau enggak oil rig, sama-sama oil rig nih offshore. Tapi kan, kedalaman tiap laut beda-beda. Lalu, environment-nya beda-beda, ya. Contoh kayak gelombang, tinggi gelombang kan pengaruh juga pada saat perhitungan. Harus dihitung ya, kalau fetching, jangan kayak teman saya, bikin fetching garisnya doang tuh, serahin tuh ke Pak Yatno, ketawain kan Pak Yatno. Nah, itu project management secara umumnya. Jadi, ya, saya harap dengan waktu yang terbatas ini, saya bisa memberikan sedikit gambaran mengenai project management. Jadi, project-project management sebenarnya asik ya, karena sebelumnya ada faktor engineering juga atau disini. Ya, oke. Kalau dari saya, sekian. Ya, bisa dilanjut dengan Kang Edim. Kang Edim ini kan praktisi ya, yang sehari-harinya memang melaksanakan hal tersebut. gitu loh. Bangga, apa, Kang Rizky? Baik, terima kasih, Kang Suhu, Kang Rizky. Ini kelihatan banget, udah sangat berpengalaman waktunya aja. Pas lah, 845 juga baru beres. Udah, planning-nya sama eksekusinya mantap lah. Terima kasih untuk sharing-nya dari Kang Suhu. Bisa dilanjut buat Bang Edim, Bang. Silahkan, Bang, untuk dimulai. Oke, oke, oke. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah Bang, udah. Kita di-play juga. Oke. Oke, selamat malam rekan-rekan alumni teknik lautan. Salam sehat buat kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih ya buat kesempatan saya di sini bisa mungkin sharing-nya dari sisi praktisi mengenai project management in ocean engineering. Mungkin apa yang saya bagikan di sini, karena saya kiprahnya di Bigas, mungkin lebih ke dalam framework-nya Bigas, tapi menurut saya secara umum ya, praktisi project management itu applicable untuk diaplikasikan di berbagai macam industri. Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya, proyek dan project management. ini mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Kang Suhu ya, bahwa proyek itu kata kuncinya adalah aktivitas yang sementara, temporary, dan harus menghasilkan product, service, dan result yang unik. Ini diambil dari PMBOK, PM Project Management Body of Knowledge, mungkin edisinya masih yang lebih jadul, Kang Suhu, yang saya masih edisi 3 ya. dan project management itu sendiri, tadi juga sudah dijelaskan Kang Suhu ya, bahwa itu adalah aplikasi pengetahuan skill and teknik ya. Cuman saya agak suka dengan ini, Kang Suhu, dengan edisi yang lebih lama, karena di situ ada kata-katanya in order to meet or exit stakeholder needs and expectation. Jadi, untuk memenuhi atau melebihi kebutuhan ataupun ekspektasi daripada stakeholder. Nah, saya coba merefleksikan kembali awal karir saya dulu ya, di tahun 2002, saya mulai bekerja di proyek Migas di Batam. Nah, saat itu memang saya itu mulai bekerja itu memang gabungnya di saat proyek itu eksekusi ya, sehingga ketika masuk di dalam tahap eksekusi memang mindsetnya itu ini bagaimana menyelesaikan proyek dengan lebih cepat ya, bagaimana costnya enggak tinggi, atau bagaimana kualitasnya meet seperti itu. Tapi tidak pernah di dulu di Kiprasa itu punya benak ataupun mindset sebenarnya proyek ini buat apa sih ya? Apa sih tujuan proyek ini? Apa yang apa namanya yang diharapkan daripada stakeholder proyek ini terhadap proyek ini itu tidak pernah seperti itu. Not to mention, kalau saya dulu ingat ngambil mata kuliah MKBL dulu ya, sekarang masih MKBL namanya. Dulu saya ingat banget itu objektif proyek itu adalah cost, schedule, dan quality. Kalau menurut opini saya, pendapat pribadi saya sekarang ini lebih pada konteks masa eksekusi. Padahal eksekusi itu sendiri, tadi Kang Suh sudah jelaskan, sebenarnya itu hanya bagian dari tahap sebuah proyek ya. Proyek itu harus dilihat sebagai suatu tahapan utuh mulai daripada dia dilahirkan sampai nanti dia diselesaikan dan di-closing. Nah, kalau pendapat saya, untuk kita semua ataupun rekan-rekan yang akan terjun di praktisi project management, menurut saya harus mengalami atau paling tidak memahami lah siklus proyek itu dari awal sampai akhir supaya apa? Supaya kita bisa memiliki pandangan yang utuh ya, helicopter view yang baik ya. Karena dengan perspektif yang cukup luas ya, dari awal sampai akhir, kita itu saya yakin bisa mengerjakan proyek dengan lebih baik. Nah, mengenai siklus proyek, jadi kalau siklus proyek itu di beberapa perusahaan di Migas itu sudah menjadikannya sebagai sebuah bisnis proses yang harus didalui. Kenapa itu menjadi bisnis proses? Karena memang proyek ini kan sebenarnya is about investment, kan begitu ya, bahwa perusahaan akan mengeluarkan investasi yang cukup besar yang tentunya harapannya harus memberikan return yang diharapkan. makanya diperlukan suatu bisnis proses formal untuk merangkum proyek life cycle ini untuk memastikan proyek ini nantinya dari awal sampai akhir itu meet dengan stakeholder ekspektasi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini saya ambil dua contoh dari Pertamina dan dari BP. Ini bisa di di search internet ada ini. Jadi, prinsipnya dua entity ini secara konsep memiliki meaning proyek life cycle yang sama. kalau di Pertamina ada inisiasi, seleksi, kanjel, lanjut, dan eksekusi. Kalau di BP itu dia apprace, select, define, execute, dan operate. Jadi, kebetulan saya dua-dua pernah berkiprah di perusahaan ini. Jadi, makanya saya ambil. Nah, tapi untuk BP sendiri saya cukup menarik pemilihan kata-katanya yang menurut saya sederhana, tapi sangat very-very meaningful. Seperti dia bilang apprace, select itu adalah bagaimana kita memulai proyek yang tepat. Nah, ini kan sangat meaningful ini. kemudian men-define itu adalah bagaimana kita mendeploy proyek dengan tepat. Dan, ketika dieksekute dan operate, itu adalah bagaimana kita mengeksekusi proyek dengan tepat. Nah, untuk fase tadi, untuk fase apprace ini merupakan fase yang paling awal daripada sebuah proyek itu, yang tadi mungkin juga disebutkan oleh Kang Suku. Ini apa menjadi bisnis case kita butuh proyek ini? Tentunya nanti dilihat bagaimana visi-visi perusahaan atau tadi Kang Suku bilang dilihat dari RJPP atau mungkin dilihat daripada bisnis portfolio kita seperti itu. Itu bisa dilihat dari situ sama di atap awal juga mengenai perhitungan secara komersialnya apakah proyek ini akan ekonomis atau tidak. Nah, mungkin sebagai contoh ya di tempat kiprah saya sekarang bekerja, kami ini kan mengoperasikan apa namanya oil field yang sudah cukup tua ya hampir 50 tahun. Tapi, konsesinya itu sendiri masih sampai tahun 2037 ya. Jadi, masih ada waktu 15 tahun. Artinya apa? Artinya, walaupun sudah tua tapi tetap harus perform. Sehingga apa? Sehingga tentunya kebutuhan untuk menjaga base production migas itu menjadi keharusan. Sehingga implikasinya apa? Bisnis case kita untuk proyek-proyek contohnya adalah seperti proyek-proyek maintenance ya. Proyek-proyek maintenance atau proyek pergantian yang sifatnya adalah untuk mendukung base production. Mungkin itu contoh sederhana bagaimana di top of price itu kita bisa meng-create kebutuhan proyek. Kemudian tentunya ketika kita sudah tahu kita butuh proyek kan proyek ini kan bisa berbagai opsi. Itulah kita masuk di salam select ya. Kita coba lihat apa yang menjadi opsi-opsi untuk proyek ini dan kita ases lah mana nantinya proyek yang paling baik yang akan memberikan edit value yang paling baik untuk perusahaan. Dan setelah kita memilih opsinya tentunya opsi itu harus kita develop secara lebih detail. Apa sih yang menjadi lingkup kerjanya? Bagaimana nanti kita strategi eksekusinya? bagaimana nanti kita apa namanya kira-kira cost dan biayanya? Dan seterusnya yang kita akan rangkum semua menjadi suatu paket yang kita ajukan ke manajemen untuk meminta persetujuan investasi. Nah ini juga penting ya. Jadi yang namanya itu final investment decision. Jadi kita minta kepada manajemen ini bisnis case-nya segini biayanya tolong di finance. Dan dari situlah setelah manajemen bilang approve maka kita masuk ke tahap eksekusi. Nah tadi yang saya sebutkan bahwa tadi project management adalah implementasi daripada project knowledge knowledge, skill, dan teknik. Nah kembali lagi ini Kang Suhu saya masih mengambil referensi lebih jadul ya. Sama kita saya ambil itu knowledge area-nya disini masih 9 Kang Suhu Kang Suhu sudah 10 ya. Disini stakeholder masih masuk dalam communication kalau versinya Kang Suhu stakeholder pisah ya. Nah ini ada 9 dia. knowledge area atau skill yang bisa kita implementasikan untuk mengeksekusi supaya proyek bisa lebih baik. Memang untuk share kali ini mungkin saya tidak bahas semua hanya beberapa yang tapi secara overall semua ini menurut pengalaman kami ini memang sangat aplikatif dan sangat penting untuk bisa kita mengeksekusi proyek. Tapi mungkin kebutuhan share ini tidak saya share semua. Nah ini akan saya share saya akan share mengenai scope management control management risk management communication management procurement dan project audit. Nah project audit ini ini bukan masuk daripada salah satu knowledge area daripada pembok ini cuman menurut saya ini juga penting makanya nanti akan saya share akan saya share kenapa ini penting. Nah implementasi daripada knowledge skill ini itu bisa diimplementasikan dari awal tahap inisiasi sampai eksekusi itu menurut saya ya. Menurut saya seperti itu tapi memang ada beberapa skill yang menurut saya fokusnya ada di beberapa tahap seperti project control management dan procurement management itu dia akan lebih banyak berperan itu di tahap kajian lanjut dan tahap eksekusi atau kalau di BIP tadi di tahap define dan di tahap execute. Oke ini project scope management tadi juga sudah dijelaskan mengenai Kang Suhu tapi memang di pembok ini dia sangat menekankan bahwa project scope management adalah kita harus memastikan proyek itu hanya meng-include all the work necessary scope yang diperlukan ya katanya diulang dua kali cukup menarik only the work necessary untuk complete the project successfully. Nah dari sisi praktis kenapa memang ini penting? Kenapa? Karena memang begini kita di dalam mengeksusi project itu tentunya kita punya resource baik resource itu secara financial secara manpower dan apapun itu yang tentunya itu bukan limitless pasti akan terbatas. Nah kita itu perlu degree of certainty yang tinggi untuk scope supaya apa? supaya resource yang kita punya itu bisa fokus untuk mengeksekusi proyek dengan baik oleh karena itu maka scope itu harus di develop tentunya tadi mungkin bisa kita sebutkan dari awalnya business case dulu kemudian business case kita apa kemudian tentunya harus technical dan commercial driven ya dan juga untuk tadi yang juga Kang Suhu sudah sebutkan pemenuhan regulatory atau peraturan ya mungkin sebagai contoh sederhana kalau kita mau bangun pipa bawah laut ya itu kalau tidak ada kedalaman di bawah 20 meter atau pipa bawah laut itu hendak melewati pelabuhan ya itu bioregulasi itu harus dikubur ya nah ini kan tentunya menjadi scope harus kita divine dan dalam perjalanannya benar kata Suhu tadi bahwa memang proyek ini kan dinamis ya bahwa bisa saja berubah namun perubahan itu mencoba kita minimalkan oleh karena itu scope monitoringnya perlu kita kita kontrol kita monitor terus pervase nah kalaupun ada berubah ya suatu perubahan tidak bisa hindari memang itu diperlukan supaya proyek ini tetap bisa berjalan dengan baik maka itu harus yang tadi Kang Suhu bilang dimanage dengan baik ya kalau di kami itu harus dimanage dengan formal bisnis proses dalam arti kalau ada perubahan ya harus kita ases dulu benar-benar kita ases benar-benar apa casenya apa justifikasinya apa impact biayanya dan ini tentunya harus di authorize sampai kepada ya sampai kepada level memang harus meng-authorize perubahan itu seperti itu ya karena kan perubahan itu bisa berimpaik kos mungkin berapalah dan tentunya ada level-level financial authority yang disesuaikan sesuai dengan itu seperti itu nah itu harus kita pastikan itu ada yang gak boleh terjadi adalah kita harus mencogah scope creeping atau scope gold plating nah ini scope creeping ini scope yang bertambah tanpa ada otorisasi yang jelas nah ini sering sekali terjadi di bidang kami sering terjadi mungkin contoh sederhananya mungkin ketika kita punya proyek maintenance mungkin ya di observe platform mungkin scope-nya hanya repair sebenarnya tapi mungkin sebagai pemilik fasilitas bilang ya tolonglah ini sekalian diganti seperti itu atau ini kayaknya panel kami ini udah mau obsolete nih tolonglah sekalian diganti ya nah kadang-kadang kita karena mungkin ini benar juga ini tujuan yang baik ya udah kita masukin tapi sebenarnya ini bahaya kenapa? karena ini sudah berubah skenario-nya dan ujung-ujungnya adalah nanti apa proyek kita malah nanti jadi berantakan ya dari sisi planningnya eksekusinya maupun dari sisi cost nah itu yang harus pastikan kita cegah dan itu goal planning ini hanya untuk mempercantik aja ya menambahkan features tapi memang kalau saya renung-renungkan di WNGS mungkin enggak ini tapi banyak ini di proyek software yang saya baca untuk goal planning ini kemudian tentunya proyek kita mulai harus kita kontrol ya nah kita kontrol tapi kita harus punya basis dulu apa yang mau kita kontrol dan tentunya basisnya adalah kita harus meng-create base plan atau cost estimate dan ini bisa kita ciptakan tadi teknik-teknik sudah banyak yang bisa kita gunakan begitu juga kalau kita punya data atau histori dari yang lalu-lalu juga bisa kita pakai tapi ini juga yang penting juga adalah ini kalau di Pembok itu PMP itu ada namanya expert judgment namanya jadi refer kepada ini orang-orang yang berpengalaman ya nah kita itu harus pakai juga orang berpengalaman supaya apa? supaya dengan ramuan ketiga ingredients tadi kita menciptakan suatu base plan yang achievable nah ini penting ini achievable jangan terlalu optimis juga karena apa? kalau kita merefer tadi yang saya bilang bahwa kita itu tugas kita adalah memanage stakeholder expectation tentunya yang kita manage itu harusnya adalah sesuatu yang achievable jangan tapi tidak achievable makanya kita itu kita perlukan semua tadi itu yang tadi teknik yang baik juga data yang benar juga dengan expert judgment dan tentunya setelah ini berjalan kita perlu mengontrol memang proyek itu yang paling utama dikontrol itu schedule and cost tadi Kang Suhu juga udah detail ya memang yang sering kita pakai itu ada CPI dan SPI ya untuk melihat apakah performance cost kita ataupun melihat bagaimana performance schedule kita nah di dalam kontrol ini kita perlu juga forecasting kenapa kita perlu forecasting kenapa? karena tadi juga sudah sebutkan Kang Suhu kita harus mampu juga melihat ke depan ini kira-kira arahnya proyek kita ini seperti apa? apakah ini bakal cost under run over run atau ada delay atau seperti apa itu harus kita very-very rewarding kepada tim supaya dengan waktu yang lebih cepat kita punya lebih waktu untuk mungkin merencanakan recovery plan recovery plan sehingga dengan ada recovery plan kita bisa eksekusi harapannya nantinya proyek ini tetap apa namanya tetap on the track seperti yang sudah kita harapkan atau kita targetkan ini juga hal yang penting juga ya risk management tentunya proyek-proyek itu pasti banyak risknya apalagi proyek-proyek ocean engineering proyek-proyek ocean engineering kan saya rasa dari sisi environment ini juga cukup berisiko jadi ini juga memegang role yang sangat penting di dalam project management di ocean engineering dan tentunya risiko ini perlu kita identifikasi dan normally yang saya pahami ada dua major risk yang untuk proyek-proyek ocean engineering pertama itu high safety risk yang berkait dengan keselamatan kerja lingkungan security atau security kemudian business risk nah business risk ini lebih kepada risiko terhadap performance perusahaan secara keuangan nah mungkin sudah pada tahu juga awal tahun ini mostly perusahaan-perusahaan minyak itu mengalami triple shock katanya triple shock itu kursus rupiah jatuh terus juga harga minyak juga jatuh belum lagi demand juga jatuh karena covid seperti itu nah ini kan sebenarnya kenapa itu menjadi business risk kenapa karena ini artinya adalah secara umum perusahaan-perusahaan akan mengalami penurunan revenue ataupun cash flow dan tentunya kalau perusahaan apa impactnya terhadap proyek ya tentunya kalau pendapatan menurun terus cash flow juga berantakan tentunya proyek-proyek yang apa namanya yang sudah direncanakan bisa jadi responnya adalah ditunda dulu atau mungkin dihentikan sama sekali nah tentunya kita sebagai tim proyek pun harus juga mengenali apa yang menjadi business risk terhadap proyek kita dan tentunya setelah kita tahu risiko identifikasi harus kita kuantifikasi kenapa perlu kita kuantifikasi supaya kita bisa meranking atau memprioritasi risk-risk tersebut dan itunya tentunya harus kita convert dalam value biasanya kan kalau mungkin sudah pada tahu itu kan risiko itu kan value-nya adalah perkalian antara probability times consequences tapi kalau menurut saya tidak harus tidak cukup berhenti di situ tapi juga harus kita kuantifikasi itu harus kita convert di dalam monetary value nah itu lebih terukur ya itu lebih terukur kenapa? karena dengan kita mengkuantifikasi secara monetary value ini juga bisa kita berikan feedback kepada manajemen bagaimana sebenarnya profile risiko kita dan tentunya setelah kita kuantifikasi perlu juga yang paling penting sebenarnya harus kita kontrol kontrolnya secara umum kita harus put mitigasi dan paling penting juga yang cukup penting juga mitigasi ini harus dibajetkan itu harus kita budgetkan karena memitigasi itu butuh biaya itu butuh biaya memitigasi risiko butuh biaya dan perlu kita budgetkan dalam proyek nah tapi tentunya kalau kita mitigasinya pun kita karena kita mungkin saya takut nih risiko ini terjadi yaudah deh kita buat semaksimal mungkin lah buat mitigasi supaya tidak terjadi ya enaknya apa? enaknya biayanya besar kan? nah seperti kita balik lagi kembali resource kita itu terbatas makanya kita harus mengimplementasikan yang namanya ALARAP ya as low as reasonably practicable artinya apa? artinya kita membuat mitigasi yang cost-nya cost optimum tapi tetap efektif untuk mencegah ataupun meminimalkan risiko itu terjadi ini juga hal yang penting menurut saya kenapa? karena kita nggak mungkin eksekusi proyek tanpa orang lain itu tidak mungkin makanya kalau saya disini perspektifnya sebagai owner proyek ya saya butuh partner untuk bisa bersama-sama dengan saya untuk bisa mengekusi proyek baik itu mungkin partner atau mungkin kontraktor atau vendor nah inilah disini dari sisi praktisi procurement ini sangat vital juga ya dan procurement management ini kita mulai dari contracting strategi nah ini kita mulai dulu dari tadi dari awal scope kita seperti apa harus kita lihat seperti apa kita contracting strateginya misalnya contoh apakah dengan scope yang besar ini kita langsung serahkan kepada partner kita atau mungkin sebagian partner kita atau sebagian lagi mungkin kita yang kerjakan nah itu saya rasa itu banyak variasi dan bisa masih-masih selama yang paling baik kemudian kita juga harus paham juga apa tipe kontraknya mau mungkin Lamsamka atau banyak tipe kontrak ada turnkey ada juga unit rate segala macam yang juga harus kita assessment yang paling baik dan juga cukup penting juga kita harus melakukan market assessment apa ini market assessment market assessment ini adalah kita harus tahu juga keadaan pasar kondisi pasar dari pandai-pandai kita itu seperti apa misalnya contoh misalnya saya butuh kontraktor untuk bekerjaan ini saya harus tahu juga ini sekarang ini kontraktor ini kira-kira mereka ini sedang overload atau tidak gitu ya atau mereka mungkin underload atau mungkin sekarang mereka harganya lagi mahal atau mungkin mereka sedang harganya mudah itu perlu kita apa namanya kita pahami juga supaya apa supaya ini mempertajam ya contracting strategi kita nantinya dan setelah kita settle contracting strategi tentunya kita perlu mendapatkan partner yang very qualified secara teknikal tapi juga very price competitive dan itu tentunya melalui suatu tender management nah ini memang khusus untuk proyek-proyek WUMN ataupun proyek-proyek melibatkan keuangan negara ini tender ini memang sudah diregulated ya sudah sangat regulatory compliance ada aturannya bahkan to some extent untuk suatu tahapan-tahapan tender itu malah kita harus butuh persetujuan apa otoritas atau pemerintah setempat ya dalam hal ini mungkin wakil pemerintah lah sehingga ini tentunya akan menjadi challenge di timeline management ya karena memang karena adanya suatu fase dimana itu out of our control mungkin waktunya mungkin sedikit lebih lama ya tapi dari menurut kami menurut saya ini ya memang kita harus apa adanya saja untuk khususus timeline management tender ini ya kalau memang itu what it takes memang seperti itu harus kita masukkan dalam planning kita kita juga tidak boleh terlalu menurut saya terlalu apa namanya optimistis ya jadi seperti yang saya sebutkan tadi kita balik kepada kita harus memanaskan ekspektasi nah khususus tender menurut saya di dalam memplanningkan timeline-nya harus asitis lah ya menurut saya harus cukup konservatif dan terakhir adalah untuk procurement adalah contract management nah ini kan antara kita misalnya antara saya sebagai owner dan partner saya kontraktor sebenarnya kan kami ini antara berdua ini kan memiliki interest yang berbeda terhadap proyek ya pasti berbeda lah interest daripada owner sama interest daripada kontraktor tapi satu yang mempertemukan interest berbeda ini dengan tetap memberikan win-win solution baik bagi owner maupun kontraktor adalah kontrak seperti itu nah ini menjadi sangat penting makanya kita perlu benar-benar kalau kita berkontrak kita harus paham benar dengan kontrak itu kita harus benar-benar put itu clear contractual term and kondisinya dan kita juga harus benar-benar paham apa yang menjadi responsibilitas kita apa yang menjadi responsibilitas tanggung jawab daripada partner kita dan itu harus dimonitor memastikan masing-masing pihak itu melaksanakan apa yang menjadi dunia masing-masing meskipun begitu tetap aja pasti ada dispute lah pasti itu tetap ada ada perbedaan tapi ini juga harus kita harus settle kita harus pastikan close any dispute dan harus di close secara formal nah ini nanti kaitannya nanti dengan audit yang akan saya jelaskan berikutnya ini communication management communication management ini di yang pembok jadul masuk stakeholder sebenarnya saya mau bahas stakeholder ya jadi di communication management di pembok ini dia mengacu kepada proses correspondence formal project termasuk juga di bagaimana kita memanage stakeholder kalau di lembok ini terakhir sudah dipisah ya stakeholder itu sendiri ini menurut saya penting ya karena apa karena dalam proyek itu banyak stakeholder yang interest sama proyek kita nah ini itu perlu kita kelola ya karena kalau nggak kita kelola dengan baik ya malah stakeholder ini yang menjadi apa namanya menjadi stopping point proyek kita nah kalau untuk proyek-proyek ocean engineering menurut pengalaman saya ya stakeholder-nya itu biasanya ada dari internal kita ya internal perusahaan kita ada dari eksternal itu partner kontraktor ataupun ya pokoknya yang related dengan eksternal bisnis kita kemudian ada government authority dan ada social community seperti itu itu yang menurut saya mungkin nanti kalau ada teman-teman bisa nambahkan silahkan tapi menurut saya itu kurang lebih seperti itu stakeholder to manage dan variasinya mungkin berbeda-beda dari setiap ini ya dan memanagenya saya mengambil dari ini dari referensi wasteman ya bagaimana cara memanage stakeholder itu ya jadi dia di mappingnya berdasarkan matrix matrix bagaimana potensial threat atau ancaman terhadap organisasi kita kemudian dikalikan dengan bagaimana potensial daripada stakeholder itu kemungkinan mau bekerjasama dengan kita nah kalau misalnya dia ancaman yang gede tapi dia juga mau bekerjasama potensi itu kerjasama kita gede juga ya kita strategi kolaborasi dengan dia dan seterusnya dan seterusnya memang disini saya tidak bisa terlalu preskriptif ya misalnya kalau stakeholder internal strateginya ada misalnya involve mungkin tidak karena ini memang pastinya akan unik ya per proyek itu akan unik jadi tugas kita lah nanti sebagai proyek untuk menganalisis dan melihat memapping bagaimana stakeholder ini dan bagaimana kira-kira approach atau pendekatannya maksud saya strategi apa yang kita pendekatan strategi apa yang kita putuskan untuk memanage stakeholder tersebut nah ini yang saya bilang tadi proyek closing ya proyek closing tapi saya mau lebih fokus kepada auditnya proyek audit sebenarnya nah ini mungkin sesuatu yang apa namanya mungkin overlook ya tapi menurut saya ini sangat penting ya apalagi untuk proyek-proyek yang terkait dengan BUMN ataupun dikeuangan negara jadi at the end of the day ketika proyek itu sudah kita selesaikan proyek itu pasti akan diaudit itu sudah pasti bukan berarti yang swasta tidak diaudit paling tidak untuk yang proyek-proyek swasta paling tidak akan diaudit lah oleh internal audit daripada perusahaan swasta masing-masing nah khususnya yang saya bilang tadi untuk proyek BUMN atau yang terlibat dengan keuangan negara ini audit bisa berlapis ya misalnya diaudit dulu oleh internal audit kemudian nanti ada dari pemerintah baik itu dari misalnya contoh kalau di minyak itu dari SKK belum lagi kita BPK belum lagi dengan BPKP nah itu itu pasti akan menuju ke arah situ kenapa perlu ada audit menurut saya kenapa perlu ada audit adalah karena kita tahu bahwa proyek itu memang adalah about spending money itu investasi tentunya untuk investasi atau spending money tentunya harus dipastikan bahwa itu di spend dengan apa namanya bisnis proses yang benar dengan apa namanya dengan akuntabilitas yang benar dengan cara-cara yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan nah tentunya untuk nanti auditor bagaimana dia melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar melalui proses benar biasanya melalui pengalaman nanti dilihat daripada budget spending kita seperti apa proyeknya nah itu sudah dilihat budget spendingnya conformance-nya apakah budget spendingnya yang sudah dialokasikan sesuai enggak dengan peruntukannya contoh kemudian bagaimana dengan schedule cost performance-nya kalau misalnya schedule di lihat ditanya itu kenapa delay kalau misalnya costnya over kenapa over nah itu harus bisa dijelaskan kemudian juga dilihat bagaimana dengan procurement prosesnya nah apakah memenuhi apa namanya peraturan yang sudah ditetapkan nah biasanya akan dilihat juga bagaimana dengan technical bit evaluasinya apakah sudah benar atau tidak apakah memang sudah asas fair fair ditetapkan atau tidak seperti itu akan dilihat seperti itu kemudian juga akan dilihat dari contract settlement ini yang tadi saya bilang bahwa kita perlu men-settlekan semua masalah kontrak termasuk dispute karena itu akan dilihat juga bagaimana pelaksanaan kontrak kita karena kontrak ini kan ada uangnya tentunya akan dilihat bagaimana spending daripada uang di kontrak itu jangan misalnya ada misalnya tambahan-tambahan change order yang mungkin tidak di-authorize itu akan menjadi temuan kemudian juga akan dilihat bagaimana dengan pemenuhan contract term dan milestone-nya contohnya misalnya kalau misalnya misalnya kontraktor kita kontraktor kita misalnya telat untuk melalui stone tertentu biasanya ada clausurnya itu akan di-penalty kalau misalnya dia telat tapi tidak dikasih clausur penalti itu akan menjadi temuan seperti itu nah itulah yang hal-hal seperti ini akan dilihat sebenarnya banyak tapi ini beberapa hal yang umum yang biasanya akan dilihat nah tentunya sebenarnya kalau kita apa namanya melakukan dengan baik sebenarnya tidak masalah cuman kan sekarang yang harus apa namanya kita harus buktikan bahwa kita sudah harus sudah melakukannya dengan baik bahwa kita sudah mengeksik proyek dengan accountability yang benar nah itu ya harus kita sertakan evidence-nya seperti itu dan untuk audit evidence-nya adalah evidence document evidence tertulis tidak ada tidak ada lagi yang lain makanya disini juga cukup kritikal mengenai proyek dokumentasi kita untuk yang bergerak di proyek pastikan lah proyek dokumentasi itu rapi dan lengkap baik itu korespondensi kita formal letter minutes of meeting kontraktual dokumentasi ini tadi saya bilang kalau misalnya ada dispute ada settlement ada change order kita pastikan bahwa itu sudah terdokumentasi yang baik sudah melalui proses negosiasi yang baik sudah melalui otorisasi yang sesuai itu harus kita pastikan itu harus kita dokumentasikan termasuk juga invoices invoices documentation itu juga harus ada nah balik tadi yang dari awal tadi saya presentasikan mengenai paham mengenai kita harus menurut saya praktisi project management harus memahami proyek secara utuh kenapa? karena seperti ini kalau misalnya kayak saya kalau misalnya kayak saya hanya memahami atau hanya hidupnya atau mindsetnya di proyek eksekusi di eksekusi mindsetnya tanpa melihat bahwa at the end of the day kita harus di audit maka kecenderungannya adalah kita hanya mencoba try to apa namanya untuk memenuhi proyek itu dalam arti harus lebih cepat harus lebih apa namanya kosnya lebih murah seperti itu dengan mungkin dengan segala macam cara yang mungkin cara-caranya itu adalah tujuannya baik tapi secara audit itu menjadi temuan seperti itu akhirnya sering sekali itu apa namanya melakukan shortcut shortcut yang yang ketika nanti di audit itu akan menjadi temuan nah ini yang menurut saya harus hati-hati makanya kalau saya melihat kita perlu memang harus dalam konteks ini kita perlu memang memahami proyek ini secara keseluruhan dan harapannya tentunya dengan kita apa namanya dengan dengan memahami proyek ini secara keseluruhan khususnya dalam konteks audit ya kita tentunya bisa mempresentasikan bahwa apa yang sudah kita kerjakan sudah memenuhi kaedah-kaedah ataupun bisnis proses yang benar dan harapannya tidak akan menjadi temuan seperti itu nah kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini terima kasih saya serahkan kepada moderator terima kasih bang Edim ini malam ini kedua materi materi waktunya sangat-sangat ini emang gak salah nih buat mengisi tentang terkait project management oke kita lanjut ke sesi tanya-jawab ini udah ada dua pertanyaan satu mungkin ini pertama dari Ersa KL 2002 buat Kang Suhu pertama-tama terima kasih atas pemateri buat Kang Suhu dan Bang Edim kemudian yang dia yang Kang Ersa tanyain adalah ini terkait project management professional PMP certification ini setahu beliau itu bergerak di ranah sertifikasi pertanyaan dari Kang Ersa ini apa bedanya PMP certification sama atau mengambil master degree di construction management karena setahu beliau PMP scope itu scope-nya lebih luas dan tak dibatasi hanya pada konstruksi betul demikian atau seperti apa kemudian dari segi investasi waktu dan biaya mana yang lebih tepat atau pro kontranya di jalur masing-masing antara PMP dan MBA di construction management dan terakhir di site PMI untuk mendapatkan PMP sertifikat ini harus ada pengalaman memimpin project nah ini Kang Ersa ini sekarang sebagai SKS ini berarti quality surveyor mungkin ya kalau ntar kalau salah mungkin tolong dimenerin di pengawasan konstruksi pelabuhan alternatifnya jika kita belum memiliki pengalaman project itu ingin mengambil sertifikasi PMP seperti apa itu dulu dari Ersa buat Kang Sudut Kang Oke terima kasih buat Kang Ersa jadi gini Sa memang kalau PMP itu dia tidak membatasi untuk construction makanya ini yang bikin orang IT itu lebih banyak punya PMP duluan dibanding yang lain karena mereka tuh melihat bahwa ini bisa diterapkan dimana saja sebenarnya sebenarnya kalau dari hasil sharing edim ternyata kan bisa bisa diimplementasikan dimana saja harus construction construction bisa kemana-mana jadi memang skopnya PMP ini lebih luas lalu kalau degeri construction itu kan lebih ke technical pada saat lo mau ngambil di degeri yang lebih lebih dalam lagi itu akan memperkaya knowledge di bidang construction jadi lebih bagus karena gini ada triangle-nya PMP PMP itu triangle-nya tiga bisnis technical sama apa namanya knowledge nah yang ini adalah untuk call master degeri itu bagusnya buat karena akan memperkaya dari sisi knowledge gitu loh jadi memang seorang project manager manager itu dia harus punya technical knowledge yang lumayan jadi pada saat dia dikasih tanggung jawab proyek dia udah harus tahu juga nih karena cenderungnya gini kalau di project kalau Anda itu kan kita itu kan sebagai pihak yang bertanggung jawab yang tepat bertanya semua orang jadi kalau misalnya sudah mentok masalah technical juga sering kejadian ini bagusnya gimana nah itu Anda akan menjadi single solution jadi keputusan di tangan sebagai project manager nah itu bedanya kalau PMP bedanya dengan MBA itu aja skopnya lebih luas oke lalu dari segi investasi gini kalau investasi pasti lebih murah PMP ya karena kalau saya sendiri cuma bayar untuk sertifikasinya dan bisa dilihat di website PMI itu 505 dollar ya itu aja yang saya bayar terus waktu juga saya habis cuman total total 6 month dari belajar sendiri sampai akhirnya bisa nulis sertifikasi jadi terserah kalau itu sih karena memang ujung-ujungnya adalah kembali ke masing-masing mana yang mau diperdalam duluan tapi kalau PMP ini memang bagusnya untuk sebagai added value bagi yang sudah profesional kayak adding ini bagus juga nih menginginkan PMP karena dia sudah punya knowledge banyak nih di dunia oil and gas pernah mau ngambil pernah mau ngambil tapi pas ujian decline dulu gak jadi terus sibuk ya sibuk soalnya kalau adding PMP nih ini udah gak karena ada di Pertamina pasti udah dicari orang gitu loh karena udah udah punya knowledge udah punya skill sudah punya sertifikasi wah udah tuh paket complete lah itu kan itu makin unik lah jadi PMP di dunia aja cuma baru ada 2 juta di Indonesia baru 1 ribu dari 2,240 juta orang Indonesia kita baru 1 ribu masih kalah sama Malaysia masih kalah sama Vietnam apalagi Singapura yang udah 10 ribu saya mungkin mau nambahan ya ya karena kebetulan saya ini saya ngambil MBA juga saya ngambil manajemen konstruksi juga ketulan jadi ya mungkin bisa ngasih sama juga pernah juga ikut persiapan PMP juga ya jadi mungkin bisa kasihin saya sedikit kalau menurut saya sih memang itu gak bisa dibandingkan antara PMP dan MBA ataupun saya ambil karena memang itu talking about different animal menurut saya menurut saya ya kalau MBA itu kan memang dia lebih fokus kepada manajemen bisnis ya jadi dia cakupannya udah lebih luas ya dari istilah secara keseluruhan lah manajemen konstruksi juga memang talking about manajemen ya tapi memang lebih kepada konstruksinya kalau PMP kan seperti Kang Su bilang tadi ya memang bagaimana apa namanya dia project manajemen ya disertified dan ini kan talking about sertifikasi ya kalau MBA kan gelar ya sama UCM dan memang betul memang lebih banyak investasinya di gelar degeri ketimbang kita misalnya fokus ke PMP mungkin itu tambah dari saya satu pertanyaan lagi mungkin sekalian karena masih relatif sama pertanyaan tadi kalau benefitnya sendiri Kang untuk karir kalau punya sertifikasi PMP PMP itu gimana langsung seperti benefitnya banyak yang pasti ngajar ngajar sering karena apa namanya ya ya knowledgenya itu apalagi kalau kita sudah sering terlibat proyek karena kan kalau kita sudah PMP artinya kita sudah punya pemahaman dasar mengenai proses manajemen yang baik gitu ya best practice yang banyak digunakan nah nanti bagusnya memang pada saat orang akan manggil kita karena kita ya namanya proyek PMP itu kan sudah terjamin kualitasnya oleh PMA ya karena kita ujian aja banyak sekali teman-teman saya yang gak lulus itu ada sampai tiga kali ya susah lah saya benar-benar yang stress pertama kali semenjak punya pendidikan itu ya cuman pas PMP dulu masuk ke ITB wah tenang aja gak masuk ke ITB masuk ke 4 gitu kan kalau sekarang enggak ini PMP ini kalau hilang saya hilang sekian juta saya harus belajar lagi bukunya yang 600 halaman waktu itu horeman bisa ditemukan horeman bisa ditemukan nah itu tuh investasi jadi apa namanya ya lebih apa ya benefitnya banyak dibanding dengan investasinya belum lagi nanti kenalannya banyak juga tuh ada ekspertnya gak itu Kang ya ada jadi per tiga tahun kita tuh harus bukan ujian ulang jadi kalau selama tiga tahun kan kita harus ada kayak gini saya sharing tuh masuk ke dalam credit point saya ini masuk credit point gue nih maksudnya gue lapor PMA eh PMA gue udah sharing nih sama anak-anak kelautan tiga jam ntar masuk PDU namanya PDU ya professional development unit namanya dalam tiga tahun harus 60 ntar di audit tuh sama mereka tuh kalau 60 terview udah oke bayar jadi gak usah ujian lagi itu kalau PMP oke mungkin itu sudah menjelaskan pengalaman satu lagi dari ERSA itu itu bukan lead project jadi cukup pernah terlibat jadi team member jadi kalau team member ya mau jadi lead mau jadi apa quality surveyor begini itu udah dihitung oke jadi jangan jangan takut serbu aja lah oke berikut ini dari Hijir Dela Wirasti 11 ini pernah kerja praktek bareng Bang Edim ini ini dia menanyakan apakah pembangunan untuk suatu project pipeline dilakukan secara bertahap maksudnya dipecah jadi berapa tahun misalnya satu tahun tiga atau lima tahun karena pengalaman dia proyek pelabuhan itu seperti itu jadi bagi status bagaimana pembiayaan project apakah diambil dari revenue project lain atau dari revenue project sendiri dari Bang Edim oke ini kalau apa namanya pada prinsipnya yang saya share tadi bahwa proyek itu mau proyek apapun termasuk proyek apa itu perlu melewati siklus seperti itu nah kalau misalnya ada pecah-pecah misalnya di tahun satu atau tiga tahun lima dan ini katanya proyek pelabuhan mungkin saya gak terlalu detail memahami tapi best guess saya karena ini berhubungan dengan proyek konstruksi lainnya tentunya tentunya ada arrangement-arrangement tertentu lah supaya masing-masing proyek pipeline dan proyek pelabuhan ini bisa berjalan dengan baik bersama-sama seperti itu karena kan ini kalau antara pipeline dan pelabuhan ini kan sebenarnya ini bisa dibilang dua entitas yang berbeda harusnya ya nah tapi kalau untuk secara umum kalau proyek pipeline itu ya kalau memang kita bisa ada punya dananya kita punya fundingnya sebenarnya itu langsung straightforward aja itu dijalankan seperti itu nah ini kalau pertanyaannya bagaimana pembiayaan proyek apakah diambil revenue proyek lain mungkin ini my best guess ini mindset dari kontraktor mungkin ya kalau kontraktor memang mainnya seperti ini begitu ya artinya kalau kontraktor itu kan dia akan mainnya di cash flow ya jadi apa namanya berapa cash didapat daripada progress yang mereka ajukan ke klien nah itu akan diputar ya baik itu mungkin untuk memfunding proyek lain atau seperti apa ya kalau dari sisi mindset kontraktor ya betul-betul tapi kalau dari sisi misalnya owner proyek enggak seperti itu kalau kita kan agak beda ya kita funding kita bukan dari apa namanya bukan dari revenue karena revenue kita bukan dari proyek ya revenue kita kan dari jualan migas seperti itu sehingga ya fundingnya bisa dari ekuitas ekuitas perusahaan atau juga bisa berupa dari sindikat ya sindikat dalam arti pinjaman perusahaan ya yang bisa dialokasikan ke proyek-proyek kita seperti itu mungkin kira-kira gitu Kang baik Bang Edi tambahan dari Kang Rizky ya jadi gini memang ada benar jadi yang kata Edi benar jadi dilihat apakah ada keterkaitan sama proyek lain nah itu yang kita tadi kita harus ngomongin di atas lagi namanya ada program di atas lagi yang lebih strategis namanya portfolio nah itu yang dilihat tuh mereka tuh bos-bos nih kalau portfolio ada level direksi deh jadi dia bilang ini proyek kenapa 3 tahun oh bisa jadi pak ini gak bisa jalan sebelum yang ini tersedia fasilitasnya makanya dipecah-pecah lah pipeline-nya atau gak memang pak tak dulu pak ini si resource ini yang si ahli ini baru ada tahun ketiga oke yaudah kita kalau gitu pipeline yang gelur ini kita siapin di tahun ketiga nah jadi kalau proyek dia gak akan kalau helikopter view-nya masih kurang tapi begitu naik ke program dia bisa lihat oh ini saling terkait nih karena program itu adalah pengelolaan beberapa proyek ya yang saling terkait yang apabila dikelola terpisah itu benefitnya kurang makanya kalau di kelola secara bersamaan terkoordinasi telah level program itu benefitnya akan lebih besar jadi bisa jadi seperti kata Edim tadi memang dia ngeliatnya di atas lagi itu jadi kalau kita level proyek ya kenapa dipecah-pecah ya kita bisa tanya ke level program gitu sudut pandangnya aja yang berbeda nah sudut pandang jadi memang ada level-levelingnya lah makanya bos-bos itu dibayar mahal tuh karena mereka harus bisa menganalisis itu oke baik terima kasih semoga menjelaskan untuk kijir ya ini kemudian dari Henry Marga Tama 2006 ini kedua pertanyaan buat Bang Edim sama Kang Suhu nih boleh tahu jenjang karir sejak lulus dan profesinya sekarang gimana mungkin terkait gimana bisa jadi posisi sekarang gitu kan Edim dulu deh Edim Edim silahkan ya saya lulus 2002 terus kerja di Batam 2 tahun kemudian ambil sekolah ya manajer konstruksi terus masuk ke pusat digas sampai sekarang terus lagi apa namanya sedang bekerja beberapa tahun lalu ngambil MBA ya itu aja kira-kira jenjang karirnya yang saya jalani mungkin gini Kang eh gini Bang mungkin saya sedikit tambahin juga nih mungkin gimana caranya bisa jadi sebagai manajer itu apakah dari ada peluang atau seperti apa gitu-gitu mungkin karena situ ini repot ini ini gak bisa itu gak bisa beruperskriptif menurut saya ya tapi kalau menurut saya ya artinya ya kita harus melihat kesempatan lah itu aja karena memang saya dulu saya dulu saya dulu ingat itu kata bos saya dia bilang ya nobody will care about your career but yourself dia bilang seperti itu nah itu mungkin salah satu hint juga ya yang saya pegang juga gitu ya karena yang apa namanya ini ini mungkin yang saya lihat ya yang tipe-tipe memang banyak yang memang suka kerja seperti itu tapi gak apa-apa juga kalau memang suka kerja profesional sih gak masalah juga ya cuman memang ketika mungkin misalnya jenjang karir menjadi prioritas ya memang gak bisa kerja doang saja gitu ya kita harus cari opportunity lah dan bagaimana cara mencari opportunity-nya itu ya tentunya harus dilihat masing-masing lah menurut saya gak bisa terlalu preskriptif sih tapi memang yang paling penting itu menurut saya sih ya pendidikan memang ya harus lah ya pendidikan wajib kalau memang bisa apa pendidikan yang misalnya suhu dia ambil sertifikasi ambil aja kalau saya kebetulan saya ngambil magister ya magister di manajemen konstruksi sama kemarin saya lihat ini kayaknya kalau hanya teknis-teknis aja kayaknya ini nih jadi harus ngerti juga yang soal bisnis ambil MBA gitu ya lumayan lah itu apa namanya memberikan apa namanya wawasan yang cukup baik lah dalam perjalanan karir ke depan kira-kira gitu Kang Rizky iya Bang Edim sekarang jadi langsung gue nih kalau gue jadi 2001 lulus itu masih ada sisa krismon ya jadi waktu itu konstruksi itu memang masih stuck ya akhirnya kita banyak diantara tim apa angkatan saya gitu yang akhirnya gak kemana-mana bukan kemana kita mencoba hidup survive larinya kebetulan saya waktu itu suka IT saya milsi CNA gak nyambung kan ya saya milsi SISCO tapi yang penting hidup dulu lah jadi saya memang banyakkan karir saya di IT dan telekomunikasi sampai 2013 2013 saya masuk dunia consulting ya dunia consulting saya kenal PMP ini lalu saya mulai ngajar-ngajar dari 2013 yaudah terus 2015 saya nekat aja lah saya nekat awalnya sih sebenarnya kenapa itu keceplung saya jadi bantuin orang pertamina daftar buat PMP terus saya cobain tuh masukin login saya sendiri terus ternyata saya lulu maksudnya saya eligible artinya saya berhak untuk ambil sertifikasi begitu wah lumayan oke lebar ya soalnya kan waktu berlaku cuma setahun ya jadi kalau setahun misalnya kita gak tindak lanjuti kita tuh gak boleh daftar dulu sampai tahun depannya lagi jadi buat saya wah sayang banget nih nah terus kantor juga gak mensupport jadi akhirnya saya nekat aja bayar sendiri tuh Alhamdulillah lulus nah mulai dari situ memang benefitnya mulai orang akan karena mereka lama-lama tahu ya PMP di Indonesia tuh adalah mungkin hampat sama langkanya dengan badak percula satu dicampur dengan buaya jadi dan jarang jadi 220 juta PMP yang seribu belum kita hitung yang PMPnya kerja ke luar negeri ya itu juga belum juga PMPnya yang orang ekspat yang ada kebetulan di Indonesia itu di record di sini jadi akhirnya dari situ mulai saya consulting consulting sudah waktu dulu masih ikut orang ya consulting baik di perbankan oil and gas banking segala macem ya akhirnya saya putuskan untuk freelance ya untuk jadi sendiri sampai akhirnya ya mau bikin sama teman consultingnya jadi emang akhirnya ini apa enaknya saya bisa kerja di rumah jadi bisa ngurus anak sekaligus bisa tetap jalan rezekinya oke mungkin itu dari sementara buat perjalanan karir dari dua pembicara ini ada berikutnya dari Farid dari FASA FASA ONWJ 2007 ini buat ke Bang Edim ini terkait stakeholder management mungkin nanti Kang Suhu bisa menambahkan ini menarik karena seringkali stakeholder menjadi stopper pada suatu projek yang ini ada tips dan trik gak mengenai stakeholder bagaimana stakeholder Bang Edim kayaknya FASA udah jago sih menguji aja ini kalau saya sih mengacu kepada yang tadi saya ini kan ya yang tadi saya share mengenai matrix wasteman saya rasa itu tips dan tricks praktis sebenarnya memang yang pertama memang kita harus mengenal dulu siapa stakeholder kita seperti itu dan kita nanti kita buat strateginya mengikuti seperti itu mungkin sebagai contoh ini contoh sederhana aja proyek di Balongan di 2013 itu kan di sana banyak jawara itu ya jawara banyak apa namanya itu local leaders namanya nah local leaders itu kalau ada proyek ya biasanya ujungnya satu minta kerjaan kan gitu ya tapi kan kalau di migas ini khususnya standarnya mereka kan cukup tinggi karena terkait dengan keselamatan kerja ya sementara kita tahu lah kalau masyarakat seperti itu aja ya apa namanya harus butuh waktu lah di training dulu segala macam baru bisa bekerja tapi kan mereka kan gak mau tahu itu pokoknya saya mau kerja kan seperti itu dan impactnya apa ya itu di block itu segala macam segala macam sehingga akhirnya pendekatannya tadi akhirnya menjadi defense kan gitu ya kalau udah defense berarti kan kita akhirnya menunjuk kekuatan juga seperti itu nah itu mungkin langkah terakhirlah nah saya di di apa di tugas MBA saya kemarin itu saya ambil kes itu ya kalau menurut saya memang mau gak mau kalau memang sudah kita identifikasi ya ada seperti itu ya mau gak mau kita harus apa kolaborate dengan mereka mungkin ya kolaborate lah dengan mereka dalam arti kita ada waktu harus kita training dulu mereka dan mungkin dikasihkan ke pekerjaan-pekerjaan yang mungkin risikonya kecil gitu ya artinya apa kalau pun nanti ada terjadi sesuatu oke lah ininya konsekuensinya kecil lah masih bisa dimanage seperti itu nah gitu hal-hal trik-trik itu menurut saya yang perlu kita lihat seperti itu ya karena ya mau gak mau apalagi itu udah bersinggungan dengan apa namanya dengan komunitas masyarakat sekitar kan sudah level apa namanya level untuk diskusinya pun sudah beda ya mindsetnya pun sudah beda tentunya tidak bisa kita pakai cara-cara apa namanya cara-cara formal seperti kita kerja lah itu pasti berbeda makanya kalau menurut saya tips and triknya ya yang tadi itu yang matriks itu sama memang kita harus benar-benar mengenal itu ya benar-benar memahami siapa stakeholder kita kira-kira itu Kak Reski iya Pak Edim ingin ada tambahan dari Kang Su kalau yang teori stakeholder analisis baru itu ada juga yang dia power sama interest ya jadi kita juga harus lihat si stakeholder ini powernya terhadap kesuksesan proyek tiga apa enggak ya lalu kedua adalah influence-nya terhadap proyek high apa low ya sama kayak tadi Edim share tapi ini power sama interest nah nanti perlakuannya itu memang kalau dia misalnya paling atas yang powernya tinggi dan interestnya tinggi terhadap proyek kita nama strategi adalah power manage closely nah itu biasanya ada tim khusus tuh nah kalau kayak Edim itu kan tim khusus datang gitu ke stakeholder-nya nih yang anggap penting-penting nih jawara-jawara ya Pak Mbak Denawan Pak gitu kan oh saya pengen dangdutan soh kasih dangdutan lah yang penting jalan gitu loh jadi sekarang tuh memang kenapa stakeholder akhirnya dipisah dari communication itu memang seni tersendiri ternyata kalau kita gak bisa memanage itu dipastikan proyek itu terhambat nah ini kalau kayak Edim yang udah sering main di ketemu bersinggungan dengan orang-orang komunitas tapi Pertamina tuh udah bukan cerita baru itu mah sering dimanapun proyek mereka lihat Pertamina wah proyek kaya nih saya pengen dapat uang banyak gitu loh nah itu harus benar-benar hati-hati itu menganalisisnya apakah kita mendekati orang yang tepat ya karena kalau kita mendekati orang yang gak tepat kita wasting investasi buang-buang duit tapi kalau orangnya pas wah dia bisa pegang satu jawara yang lain nurut udah kita gak usah pegang usah ngamai yang lain ya karena Edim ini pasti udah sering kan ujung-ujungnya apa kalau biasanya nih ada tim yang biasanya kontak sama aparat gitu loh itu tuh udah udah paling mentok lah panggil marinir lah panggil akatan darat lah suruh jagain pakai senjata kita ada uang sewa senjata itu udah biasa lah kalau di Indonesia mah itu salah satu tip and tricknya tapi kita sebisa mungkin memang menghindari friksi dengan terutama komunitas apa yang dekat-dekat proyek kita jadi biasanya ada tim Aju nih ya sebelum jadi proyek sudah kelihatan jadi pada saat mulai ini ini tim Aju nya ngobrol dulu tuh ke lapangan tuh maunya apa sih terus siapa aja yang stakeholder yang penting mulai dari level paling atas sampai bawah dari gubernur sampai kepala desa nanti sekalian di register ada namanya stakeholder register ya siapa saja yang terlibat lalu di analisis mana yang penting mana yang enggak nanti yang penting itu nanti akhirnya di approach sama tim itu yang buat stakeholder apa manajemen itu juga nanti ada di yang PMBOK 6 itu sampai ke kita harus evaluasi apakah cara kita meng-engage si stakeholder itu udah tepat atau belum karena kita kan karena ada tim khusus ini tugasnya nempel terus kalau dia misalnya kayak tadi dangdutan ternyata dia bukan penggemar dangdut dia penggemar misalnya jazz ya kan tercuma salah kita selama ini saya emang gak suka dangdut lagunya java jazz pindah ke sini udah mau gak mau masa dikasih dangdutan terus salah itu timnya itu yang harus tim stakeholder apa namanya tim pengelola pemangku kepentingan itu harus mampu punya analisi seperti itu itu seni banget hasil pengalaman bertahun-tahun ya kalau anak baru masuk ke situ pasti kalau Edim udah jago salah satunya main golf ya Edim itu juga termasuk terutama kalau SKK kalau kata Abang Edim obatnya bisa beda-beda nah betul unik makanya si PMO gak pernah bilang harus begini kerangkanya doang mau go di level taktikal laksanakan masing-masing oke mungkin itu bisa menjawab tadi pertanyaan dari Fasa ini berikutnya dari Vivi KL 2006 ini terima kasih buat sempatan belajar tentang project management dari Bang Edim dan Kang Rizky kalau boleh nanya nih ke Kang Rizky bisa kasih tips untuk lulus PMP exam sekali aja itu mungkin gak belajar sebulan aja mungkin tapi syaratnya cuma satu gak tidur saya sekali alhamdulillah cuman memang kompensasinya kan karena waktu itu saya masih kerja pulang kerja kita latihan soal terus jadi kan PMP 200 soal jadi setiap hari saya dihajar 200 soal dengan target saya 81% harus lulus jadi itu kalau mungkin sedikit menjelaskan juga Kang mungkin PMP exam ini seperti apa atau kayak gimana untuk baiknya persiapannya seperti apa mungkin di elaborate kalau PMP yang pasti pernah kita kita harus baca kitab sucinya yang namanya Project Management Body of Knowledge itu kita harus baca dulu minimal dua kali biar dapat pemahaman proses lalu juga kita dapat gambaran besar mengenai namanya input terus teknik dan output udah paham minimal nih ya kita harus paham lima proses 10 knowledge area 10 knowledge area dan 49 sub knowledge area itu harus hafal dan urutannya harus sama gak boleh gak karena apa itu sudah order in order oleh sama SPM book jadi input dari sini akan jadi output output dari sini akan jadi input buat proses lainnya itu harus kita hafal biasanya kalau memang mau kayak gitu tipsnya ya kalau lagi nganggur ya bikin aja ya semua namanya biasanya itu smart sheet ya jadi Anda tinggal buka aja terus lagi iseng hafalin aja gitu lima proses 10 knowledge area dan 49 sub knowledge area itu harus hafal nanti kalau sudah lumayan paralel sudah dapat katakanlah itu seminggu sisa 3 minggu ujian soal ada sih Allah abu sudah apa gak era jadi latihan soal 200 kalau gak mampu 200 gak apa-apa coba 10 10 DAPD naik ke 50 saya gitu naik ke 50 50 DAPD di atas 80% naik lagi sampai ke 200 nah 200 ini saya ada namanya biasanya pakai kurita mulkahi itu saya kan dia aku bilang udah bang soal saya coba terus presentasi kelurusan kan kalau si PMP itu 61 sampai 69% ya jadi dia gak tetap tuh dia memang sengaja tuh licik banget jadi kalau aman kita ambil 85% kalau PMP ini kan dari PMI kan ya ini ada sertifikasi profesi lain yang relevan untuk project management gak selain dari PMI ini untuk PMP banyak banyak jadi kalau yang baru lulus ada namanya CAPM Certified Associate Project Management jadi yang teman-teman yang baru lulus bisa ngambil itu itu pun diakui ya industri juga diakui itu dari PMI juga nah cuman gak perlu jam waktu yang harus 3500 jam dan 3,5 tahun itu yang kayak EFSA tadi tanyain itu bisa yang baru lulus bisa artinya dia secara teori udah paham kalau PMP itu dia secara teori dan sudah pengalaman jadi makanya namanya profesional kayak Edim gak mungkin ngambil CAPM dia udah punya pengalaman kan lalu ada lagi portfolio ada lagi program management ada lagi agile practitioner ya itu karena mereka sekarang lagi trend agile lalu ada lagi risk management professional RMP dan ada schedule professional jadi PMI itu banyak ya mungkin nanti bisa di googling dicari-cari sendiri di project management institute ya pmi.org silahkan dilihat oke baik terkait pertanyaan dari Vivi berikutnya ini dari Dodi Aldilana ini kayaknya juga bimbingannya Bang Edim nih dulu di Yaman BP Dodi bareng bareng dik-dik kalau gak salah ini ini terkait audit nih Bang apa saja yang biasanya di eksekusi project yang jadi finding ketika audit ya itu memang biasanya audit itu paling nyasar itu kan yang mengenai spending uang lah seperti itu ya dan tentunya di bahasa eksekusi kan kalau kita lihat dari apa namanya S-curve itu eksekusi itu kan yang paling apa namanya spike gitu ya secara kurvanya karena memang disitulah dia banyak spending secara capitalist itu nah sebenarnya saya terkait dengan itu dan keterkaitannya ya biasanya dilihat dari misalnya ada skop tambahan gak kalau skopnya itu tidak misalnya tidak termanasi itu akan jadi temuan akan ditanya kenapa ini ada skop seperti ini gitu apa dasarnya seperti itu kalau misalnya di SKK itu akal seperti itu nanti bisa jatuhnya itu menjadi non-cost-req misalnya seperti itu contohnya dan misalnya juga yang biasanya dieksekusi itu kan memang yang saya paparkan tadi adalah mengenai disitu kan kita menjalankan kontrak itu akan selalu menjadi apa namanya subject to audit lah bagaimana kontrak performance kita milestone adherence seperti itu juga kadang-kadang juga tender juga ya tender juga dilihat juga bagaimana HPS-nya ya owner estimate-nya itu juga akan dilihat seperti apakah wajar atau tidak seperti itu ya juga bagaimana kalau kita tender tendernya benar gak kan seperti itu ya kita benar gak misalnya kita hal-hal sederhana aja misalnya kita membuat technical bid itu ya technical bid kita ada requirement mandatory benar gak itu dijalankan kadang-kadang kan ya kadang-kadang begini kadang-kadang misalnya ada kita assess misalnya calon korektor atau calon bidder seperti itu ya 100 lah kita item kita apa namanya kita assess gitu ya dari 100 ini katakanlah 1 lah yang mandatory ya kalau misalnya tidak mid dia akan gagal kan seperti itu ya nah ini 99 dia masuk semua gitu kan nah 1 ini enggak nah ini yakin lah kalau kita berada pada posisi ini biasanya itu agak bimbang gitu tapi memang mau gak mau kalau kita lihat ya saya bilang tadi apa namanya ada audit di belakang ya kita ikut aja gitu maksud saya kadang-kadang memang itu tadi kalau mindsetnya ah eksekusi harus main target tapi kalau udah ada posisi seperti itu ya kita harus ingat juga ya bahwa nanti ada audit kenapa ini penting ya saya coba apa namanya paparkan ini penting karena begini ini ini hanya sharing aja ya masalah kondusivitas hukum di Indonesia ya saya kemarin baru ikut kemarin Pak Yusri Izzamayendra tidak bagus sekali paparannya jadi dia kan mengacu misalnya contoh contoh misalnya Karen segala macam segala macam jadi memang di Indonesia ini untuk setiap tindakan korporasi tindakan korporasi itu yang memang sudah diakses dengan baik dan benar dan sudah diputuskan itu kalau misalnya ujungnya misalnya apa namanya berujung tidak baik itu belum istilahnya belum di treat sebagai tanggung jawab terhadap korporasi itu masih kepada nanti jatuhnya ke hukum bidana ya bidana yang perdata nah inilah yang kita belum seperti itu misalnya kita masih nuansanya masih seperti itu artinya kalau kita salah memanage nah itu bisa berhadapan dengan hukum nah ini kita harus ingat ya kita harus ingatkan hal itu khususnya untuk menurut saya ya untuk proyek-proyek yang berhubungan yang BUMN atau berhubungan dengan keuangan negara nah ini kan kemarin Pak Yusri bilang akan ada omnibus law katanya nah salah satu poin dari omnibus law itu saya rasa cukup baik juga adalah diusahakan nantinya untuk setiap tindakan korporasi yang memang sudah melalui proses yang benar melalui apa namanya apa namanya telah yang benar itu nanti jatuhnya adalah kepada pertanggung jawaban korporasi jadi secara bisnis ya bukan secara hukum nah maksud saya kalau kita punya mindset seperti itu ya kita ya kita coba kita apa namanya implementasi pada saat eksekusi seperti itu ya memang memang agak berat membalancenya ya apalagi kalau kita ya kalau ngomongnya ya kalau diaudit kalau enggak ya kan saya baru gini schedule lah kan seperti itu tapi kalau diaudit nah itu aja kita coba ini pikirkan apa namanya kita timbang-timbang ya ya saya rasa ini kan saya serahkan lah ke masing-masing yang praktisi ataupun yang menangani proyek lah seperti saya bilang ini bukan pada skriptif ini saya hanya sharing aja tapi nuansa hukum kita itu masih seperti itu itu perlu menjadi apa namanya menjadi ingatan apa bagi kita mungkin itu terima kasih baiknya komplai ya Bang Edim ya sama Rul oh iya kalau regulatornya jangan inilah kalau saya sarankan jangan coba-coba kalau menurut saya ya jangan coba-coba tapi biasanya anak muda itu biasanya itu tuh ah ini bisa ini gitu kan ujungnya ini yang bahaya oke ada tambahan mungkin dari Kang Su terkait audit kalau audit saya mah apa ya percaya sama Kak Ang ini karena emang saya gak pernah terlibat dalam audit gitu loh audit mah itu seumurnya auditor saya kalau nanya COVID silahkan tapi kalau yang audit ini gak oke mungkin ini sebelum pertanyaan terakhir dari Kang Bangun mungkin pertanyaan untuk saat ini kita tutup dulu nanti kalau mungkin ada sesi waktu nanti setelah jam kita tutup bersama jadi ini satu pertanyaan lagi buat keduanya mungkin tadi juga sudah sedikit disampaikan kira-kira masalah apa saja yang sering timbul di proyek terus bagaimana menghadapinya mungkin dari Kang Suhu dulu oke yang seperti yang Edi bilang tadi itu banyak kan memang kita tuh di stakeholder founder internal maupun eksternal ya jadi jangan salah loh kadang internal sendiri juga bisa penghambat karena apa ya mungkin dia melihat proyek kita itu pemborosan ya satu kedua proyek kita tuh tidak ada value-nya karena kan dia helikopter view-nya gak lihat ya oke itu masih wajar kita masih bisa ngobrol lah biasanya kayak begitu kita ada sesi ngopi-ngopi ngudut-ngudut banyak kan lebih ke di luar forum gak resmi jadi informal kalau nama komunikasinya tuh informal ya jadi sambil eh lu ini saya oh ya lu kenapa sih gini-gini ya udahlah sambil biasanya tuh lebih efektif kita meng-educate-nya ya nah yang lebih berat sebenarnya ke eksternal apalagi komunitas tadi Edi cerita nih karena mereka kita mau educate kayak gimana juga ujungnya udah duit gitu kadang yang repon kadang mereka juga ada malap blokir apa sampe blokir jalan segala macem ya itulah yang akhirnya menghambat proyek makanya itu yang banyak tuh apa ya kalau schedule cost itu manageable tapi stakeholder risk masih manageable stakeholder ini nih yang apalagi ini kita ngomong Indonesia gitu dengan segala macam adat dan budayanya kita gak bisa ngadepin orang Jawa dengan ngadepin orang Papua itu pasti beda jadi memang itu unik lah ya itu yang sering jadi masalah nah kalau Edi mungkin ada pengalaman yang bisa di sharing sepakat sih saya sih sepakat stakeholder itu juga masalah proyek tapi mungkin saya tambahkan juga ini ya mengenai resiko itu juga masalah juga itu masalah safety karena kan di industri negasi itu kan safety itu kan apa namanya punishment itu kan besar ya jadi tapi saya rasa in the good way lah memang harus bagus lah ya karena kan kita ngomong soal keselamatan kerja nah ini yang menjadi kadang-kadang isu itu adalah bagaimana membalance antara safety concernnya dengan kita jalanin bisnisnya seperti itu saya dulu ingat juga dulu kalau pas zaman DPP bilang bahwa safety sebenarnya itu bisnis juga oh bukan bukan DPP ada teman kontraktor saya bilang begitu bahwa safety itu adalah sebenarnya ini changing mindset ya safety itu adalah sebenarnya membuat bisnis akan lebih baik kenapa? karena safety itu gak hanya soal keselamatan kerja tapi bagaimana kita kerja lebih efisien sehingga endingnya itu adalah membuat bisnisnya jalan juga sebenarnya nah itu yang memang yang seringkala di lapang adalah masalah bagaimana kita coba mengcombine atau membalance setara tetap aja safety itu pasti prioritas lah prioritas utama ya tapi dalam implementasinya itu akan menjadi ada mungkin masih challenge lah khususnya kalau udah nanti ada kejadian nah ini kita gak ingin seperti itu dan other than that saya kira ya yang tadi dibilangkan suhu tadi lah sebenarnya kalau bisa saya bilang kalau project management ini 90% nya ngobrol-ngobrol sih menurut saya sih 90% kerja kita ngobrol ngobrol mengkomunikasi eksekusi 10% nya mungkin secara teknis ya which is itu pun nanti ada ada tim lah yang bisa mengerjakan tapi memang 90% adalah ngomong ke stakeholder ngomong ke manajemen mengupdate manajemen terus misalnya kalau ada masalah apa bagaimana menyelesaikan masalah tersebut kalau misalnya kurang duit gimana kalau cross-offeran gimana ya gitu-gitu sih hal-hal yang biasa timbul menurut saya ya gak jauh-jauh dari situ sih dan saya rasa regardless industri nya akan kesitu-kesitu juga sih sebenarnya betul setuju jadi 90% project manajemen berhasil communication kita harus bisa berkomunikasi dengan stakeholder makanya kalau communication plan nya bagus biasanya lancar sambil ngopi-ngopi makanya project manajemen itu gak boleh kaku harus luas makanya itu ya waktunya kalau saya istilahnya ada waktu udut yuk atau gak kita makan bareng kalau gak ngudut gimana ya kalau gak ngudut ya ngopi-ngopi ngopi itu bisa tuh sambil ngopi biasanya kan ada orang suka kopi apa nih kita cafe kesini yuk itu kalau itu Bang Edim lah jago main golf juga kan termasuk salah satu ya Bang Edim agak lah sekarang sepeda misalnya ya sepeda sekarang sepeda mungkin kalau dari saya cukup di akhiri dulu terima kasih buat Bang Edim Kang Suhu buat waktunya malam ini sama sama tentunya materi malam ini sangat bermanfaat buat kita-kita semua terkait project manajemen dan ya doa saya sih semua teman-teman juga ada di bisa mengikuti jejak-jejak dari Bang Edim dan Kang Suhu ambil project manajemen jangan takut ya kita butuh project manager kalau boleh di sedikit summarize kan berarti ini sebenarnya project adalah sesuatu yang unik dan goalnya mungkin berbeda-beda dalam set project kemudian dari tadi manajemen ada manajemen cycle dari mulai initiating kemudian planning project project execution kemudian nanti ada juga perubahan-perubahan dalam pekerjaannya juga harus di manage sampai nantinya ada project closing termasuk audit dan lesson learn jadi semuanya itu harus di manage dengan baik mungkin itu dari saya mohon maaf jika ada kurang dan lebih dari panitia waktu di panitia kemudian terima kasih juga buat sponsor nih dari Garuda Infrastruktur dari Kang Hasan Kang Hasan kan juga jadi cara ini bisa berjalan sebelum kita tutup baiknya kita foto dulu ada sesi tanya jawab eh sesi foto mohon untuk dinyalakan untuk videonya untuk semua ini anjir fotonya sama pison nanti biasanya habis ini habis sesi foto kita ada diskusi informal momento momento gak ada momento belum ada sponsor mungkin dari Om Farsa mau jadi sponsor pertama Bang Edim lah Farsa membicara kasih sponsor sendiri sama tambahan tadi terkait questionnaire masih ada perbaikan mungkin nanti sama apa tahan presentasi dan video yang dibagikan nanti tolong diisi aja presentasinya eh questionnairenya tolong diisi sebentar kita ada tiga halaman nih tolong untuk dinyalakan videonya sebelum kita sebelum saya capture sebentar gua capture sini oh gitu mantap ke alat siap ya oke ya satu dua tiga tahan iya baru halaman pertama sebentar 12 halaman ya muset cuma cuma dua kok cuma dua kalau ring halaman dua siap satu dua tiga udah belum salah udah sip oke dengan berakhirnya sesi foto terima kasih sekian dari kita kalau mau ada sesi informal disini udah gak di record lagi silahkan terima kasih buat semuanya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb terima kasih Terima kasih.